Kita akan lihat contoh kasus menggunakan problem ini. Jadi ada 4 job, dan masing-masing job urutan prosesnya tidak sama. Jadi job 1 diproses di mesin 1, lanjut mesin 2, mesin 3, job 2. Mesin 2 dulu, kemudian baru job 1, setelah itu baru job 3. Sehingga ini bukan kasus flow shop, tapi kasus job shop. Nanti job 3, startnya justru dari mesin 3 dulu, kemudian mesin 2, mesin 1. Jadi kebalikan dari job 1. Job 4, mesin 2, mesin 3, mesin 1. Kemudian di OPC, selain informasi urutan proses dan mesinnya, juga ada waktu prosesnya. Jadi job 1, proses pertama di mesin 1 itu selama 4 menit. Proses kedua nanti di mesin 2 selama 3 jam, maaf bukan menit ya, 4 jam. Ini 3 jam. Proses ketiga di mesin 3, 2 jam. Begitu juga ini informasi waktu proses dari job 2, informasi waktu proses job 3, dan ini job 4. Apabila kita tabelkan ke dalam matriks waktu proses, jadi ini waktu prosesnya, job 1, operasi 1, operasi 2, operasi 3, kemudian urutan proses. Kalau ini nomor mesinnya, job 1, operasi pertama di mesin 1, operasi kedua, mesin 2, operasi ketiga, mesin 3. Ini sebetulnya bentuk tabular dari gambar OPC kita. OPC kita ini dijadikan tabel seperti ini. Kalau kita masuk ke programming, angka-angka tentu kita tidak bisa baca dari bagan. Bagan ini untuk komunikasi kepada manusia, tapi akan lebih terstruktur kalau kita buat dia di dalam tabel seperti ini. Oke, nah kemudian sebelum kita masuk ke algoritmanya sendiri, yang perlu dipahami adalah bagaimana menyatakan tiap lingkaran ini dengan apa yang kita sebut nanti sebagai triplet. Triplet itu berarti ada kode, ada penyandian untuk tiap lingkaran ini dengan cara ya, tiap lingkaran ini kita nyatakan sebagai triplet I, J, K di mana I-nya itu adalah nomor job, kemudian J itu adalah urutan proses, dan K itu adalah urutan atau nomor mesin. Jadi sekali lagi, I-nya itu adalah nomor job, J-nya nomor proses, urutan proses, K-nya itu adalah urutan mesin. Jadi setiap lingkaran di soal kita ini nanti akan punya kodenya sendiri, kodifikasinya sendiri. Jadi contohnya ini, ini nanti triplet-nya adalah 1, 1, 1. Jadi job 1, operasi pertama di mesin 1. Yang ini job 2, operasi pertama dari job 2, ini triplet-nya nanti IJK-nya ya, untuk lingkaran ini, 2, 1, 2. Job 2, operasi pertama di mesin 2. Kalau yang ini gimana? Triplet-nya apa ini? Job 3, operasi kedua di mesin 2. Jadi ini kodenya di dalam tabel yang akan kita gunakan adalah 3, 2, 2. Ini contohnya 4, 3, 1. Jadi semua proses ini nanti akan ada kodenya di dalam tabel, dan sekali lagi Anda harus ingat bahwa ini adalah proses serial, artinya kita tidak bisa lompat-lompat proses pertama, kemudian kerjakan proses 3 dulu, kemudian balik proses 2. Urutannya harus seperti ini, seperti apa katanya OPC-nya. Untuk semua job harus mengikuti urutan yang ada di gambar ini. Oke, jadi tekstual ini mungkin kalau dibaca panjang dan membingungkan, saya akan langsung ke tabelnya ya, cara menjatuhkan di dalam tabel. Pertama, kolom-kolomnya dulu ini nomor tahapan, kita mulai dari tahap 0, kemudian ini nanti ada 3 mesin, jadi semua job meskipun menurutannya beda-beda mesin 1, 2, 3, tapi ini kita tuliskan di sini adalah beban pada tiap mesin. Jadi untuk stage 0, tahap awal, semua mesin masih kosong. Semua mesin masih kosong. Kemudian ST, ini adalah di sini ditulis sebagai ST itu adalah alternatif ya, alternatif dari jadwal yang mungkin untuk dipilih. Jadi artinya alternatif dari triplet yang mungkin untuk dipilih, untuk dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya bagaimana? Pada stage 0, kita hanya bisa menjatwalkan operasi pertama dari semua job, dari keempat job itu ya. Jadi operasi pertama dari job 1, operasi pertama dari job 2, operasi pertama dari job 3, dan operasi pertama dari job 4. artinya kalau kita mau memilih, sekarang yang bisa, ini di awal ya, tahap awal, tahap stage 0. Yang mana dari lingkaran-lingkaran ini yang bisa kita jadwalkan di mesin? Kita tentu tidak bisa menjatwalkan yang ini, semua baris yang kedua dan ketiga ini tidak bisa kita jadwalkan, karena dia belum selesai, proses pertamanya belum dikerjakan. Jadi, ibarat proses permesinan kayu. Itu kita akan haluskan, nanti kita potong, kita haluskan, kemudian kita cat. Tentu tidak mungkin kita cat dulu, baru kemudian dihaluskan. Kebalik prosesnya, jadi harus diikuti seperti urutan di dalam OPC. Jadi, pada stage 0, yang bisa kita pilih sebagai kandidat untuk dijadwalkan adalah 1-1-1, 2-1-2, 3-1-3, dan 4-1-2. Perhatikan, yang berkompetisi adalah job 2 dan job 4. Proses pertama dari job 2 dan job 4, karena sama-sama memperbutkan mesin 2. Sedangkan yang job 1 di mesin 1, dan job 3 di mesin 3 tidak berkompetisi di sini. Jadi, itu kita masukkan di dalam kolom ini, ST. Alternatif pilihan jadwal yang mungkin. Kemudian, RG ini, sama seperti single mesin, kita pakai notasi R untuk menyatakan ready time. Jadi, karena sekarang ini masih di awal, semua job itu bisa dijadwalkan sejak T sama dengan 0. Kita anggap ready time-nya semua sama dengan 0. Kemudian, TIC ini adalah waktu prosesnya. Waktu prosesnya, jadi apa yang ada di sini? 4 jam, 1 jam, 3 jam, 3 jam. Oke. 4 jam, 1 jam, 3 jam, 3 jam. Nah, C-J ini tinggal kita jumlahkan antara ready time dengan waktu proses. Jadi, kalau ready time-nya 0, waktu prosesnya 4, maka completion dari job J atau operasi ke J ini adalah 4. Jadi, tinggal kita jumlahkan. Karena ini artinya completion. Kolom ini artinya completion. Selesainya. Jadi, dari kapan siap ditambah dengan waktu proses, ini adalah selesainya. Setelah itu, nanti kita cari C bintang. Jadi, nanti kalau Anda baca lagi di dalam algoritma ini, pada T sama dengan 0, jadwal parsial ST itu 0, belum ada yang dipeleh. Tentukan C bintang minimum dari C-J, di mana C ini adalah anggota himpunan ST, dan mesin M bintang yang merealisasikan C bintang. Jadi, artinya C-J-nya sudah ketemu. Kemudian kita cari C-J yang minimum. Jadi, ini 1 di sini. Dan M bintang adalah nomor mesin yang merealisasikan job ini, atau operasi ini. Jadi, ini adalah pilihnya 212. Sehingga, ini berarti mesin 2, yang belakang ini, mesin 2. Berarti kita jadwalkan sekarang 212. Nah, kemudian kita update ke proses selanjutnya. Kalau 212 sudah dijadwalkan, berarti artinya ini sudah dijadwalkan, maka kita pilih alternatif yang berikutnya, yaitu 221, untuk dikompetisikan dengan 111, 313, dan 412. Sekali lagi, jadi ini 212 setelah kita jadwalkan, maka kandidat berikutnya kita boleh ambil proses kedua dari job 2. Sementara yang lain masih belum boleh. Proses kedua dari job 1, 3, 4 masih belum boleh dipilih. Kita baru boleh memilih proses selanjutnya dari job 2. Jadi, 212 kita jadwalkan di mesin 2, waktunya 1 jam. Nah, ada baiknya di dalam proses ini, Anda juga menggambar di gancart. Jadi, gancartnya juga Anda sudah mulai bikin. Ada 3 mesin. Tadi, 212 itu adalah miliknya job 2, proses yang pertama, waktunya 1 jam. Saya gambar di sini. Gambar hasil akhirnya nanti ada di bagian paling belakang dari slide, tapi ini supaya Anda bisa mengikuti prosesnya ya. Jadi, ini 1 jam ya. Oke, ini adalah waktunya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint kita. Kalau 212 sudah dipilih, tadi kita kemudian gantikan dengan 221. Betul ya? Kita gantikan dengan 221. Jadi, proses kedua dari job 2 yang akan butuh mesin 1. Perhatikan sekarang, ready time dari 221 itu adalah 1 ya. Kenapa kok 1? Ya, karena proses pertamanya sudah makan 1 jam, sehingga proses keduanya paling cepat baru bisa dikerjakan pada jam ke-1 setelahnya. Kalau Anda lihat gambar gancarnya, tadi juga Anda bisa lihat bahwa proses kedua dari job 2 itu akan mulai di T sama dengan 1. Setelah 212-nya selesai. Sehingga di sini, kalau ditambahkan dengan Tij-nya, maka kita akan dapatkan Cij, dan akan kita temukan bahwa yang minimum adalah 3 di sini, atau berarti ini punya job 3, operasi pertama di mesin 3. Ini yang kita jadwalkan berikutnya ya. Job 3, operasi pertama di mesin 3. Nah, kita gambar di gancarnya. Tapi sebelum kita gambar di gancarnya, ada yang tahu enggak? Ini kenapa kok ikut berubah jadi 1? Apa salah? Nulis ya, slide-nya ini. Jadi tadinya 412, ready time-nya kan 0. Job 4 kan tidak terpengaruh, sebetulnya ya. Job 4 tidak terpengaruh, karena 412-nya belum dijadwalkan. yang dijadwalkan adalah job 2. Tapi kenapa kok ready time-nya berubah? Menjadi 1. Jadi sama seperti 221 ini ready time-nya 1. Kalau 221, ready time-nya 1 karena constraint dari job-nya. Betul ya? Bentar, ada yang tanya. Ya, oke. Oke, saya siapa ya. Jadi kalau 221, RJ-nya sama dengan 1 karena constraint dari job-nya. Tapi 412, ready time-nya sama dengan 1 karena constraint dari mesinnya. Tadi pada stage 0, 412, boleh dipilih masuk. Tapi berkompetisi dengan 212. Nah, katanya aturan jadwal aktif, kita pilih yang CJ terkecil. Ini kalau kita pakai jadwal aktif. Nanti sebetulnya kalau untuk jadwal non-delay, kita tinggal balik. Kita pakai yang kolom RJ terkecil. Jadi sebetulnya mudah. Kalau Anda paham algoritma penjadwalan aktif, nanti untuk penjadwalan non-delay, untuk memilih mana yang dijadwalkan, Anda lihat kolom minimum dari RJ. Kalau sekarang untuk yang aktif, Anda lihat kolom minimum dari CJ. Jadi ini constraint job, yang di sini constraint mesin, sehingga di sini kalau ditambahkan TJ-nya jadi 4, dan ini yang minimal adalah 313. Kita gambar dikancat dulu ya. 313 job 3, proses pertama di mesin 3, waktunya 3 jam. Oke, jadi di gambar gancat kita, ini waktunya 3 jam. 3, 1, 3. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah kalau 13 sudah dijadwalkan, maka 1, 1, 1, 2, 2, 1, dan 4, 1, 2-nya tetap ya, tapi 313 di tahap berikutnya kita ganti dengan 3, 2, 2. Dari mana itu? 3, 2, 2. Ini sudah ya, 3, 1, 3 sudah, berarti kita masukkan yang ini. 3, 2, 2, waktunya 2 jam. Kita masukkan 3, 2, 2, waktunya 2 jam. Oh ya, ini jangan lupa ya, untuk paralel dari penggambaran gancat, Anda juga bisa lihat di sini beban mesin ya. Jadi, tadi 2, 1, 2 masuk di mesin 2, 1 jam, kita taruh di sini, 1 jamnya ya, mesin 2 ada beban 1 jam. Ini, tadi sesuai gambar gancat kita, mesin 2 ada 1 jam, mesin 3 ada 3 jam. Ya, jadi kita tulis di kolom mesin ini ya, untuk pembebanannya. Oke, lanjutnya adalah yang mana ini? Jadi, lakukan proses yang sama, 1, 1, 1, ready time-nya masih sama dengan 0, ya, mesin 1-nya belum terpakai, jadi, kalau mau dimasukkan di situ masih bisa, langsung, ya, tanpa ada concern apa-apa, 2, 2, 1, tadi, concern dari job-nya ya, 1, nggak ada perubahan, nah, 3, 2, 2, ini tentu concern dari job, ya kan, job 3, proses kedua, dioperasi kedua, karena proses pertamanya butuh waktu 3 jam, maka proses keduanya baru bisa dimulai di jam ke 3, paling cepat, ya, pas 1, 2, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, karena tidak ada concern apapun yang berubah, baik dari job maupun mesin, ya, masukkan semua datanya, TIC, kemudian, hitung, CIC, yang minimum, ada 2, kebetulan ada 2 di sini, yaitu 1, 1, 1, dan 4, 1, 2, nah, kalau ada 2 yang sama, Anda bisa pilih yang mana saja, jadi ini arbitrary decision, kita katakan ini bisa pilih sembarang, tentu nanti memang akan ada konsekuensi hasil kebelakang, ada kemungkinan akan berbeda, itu wajar ya, karena tadi katanya jadwal itu N! pangkat M, nah, kita punya berapa ini, kita punya 4 job, 3 mesin, jadi 4! pangkat 3, maka kalau dari jumlah jadwal yang mungkin saja ada, pasti ada banyak sekali ya, ada jumlah berapa itu, ribuan, mungkin lebih ya, 4! pangkat 3 ya, sehingga, kalau ada percabangan, atau artinya nanti akan dihasilkan beberapa alternatif jadwal aktif, itu wajar, bisa saja, ya, jadi, saya tidak memberi ketentuan, jadi nanti kalau sampai ada kasus seperti ini di dalam ujian hasilnya beda, itu, saya akan terima semua jawaban ya, nah, di contoh ini kita pilih, kita masukkan yang satu-satu-satu terlebih dahulu, nanti kita bisa juga evaluasi di belakang, seandainya 4! 1! 2! yang kita masukkan lebih dahulu, hasilnya seperti apa, ya, 4! 1! 1! kita masukkan terlebih dahulu, kita gambar di kancar, job 1, proses 1, di mesin 1, waktunya 4 jam, pindah ke board, ini 4 jam, 1! 1! 1! 1! 4, ya, oke, jadi kalau 1-1-1 sudah, maka selanjutnya adalah, untuk menggantikan 1-1-1 yaitu 1-2-2, kita gantikan 1-1-1 dengan 1-2-2, RG-nya, yang mana saja yang berubah? Punyanya 1-1-1 atau 1-2-2 berubah karena constraint job, ya, jadi proses pertamanya 4 jam, maka proses keduanya baru bisa dimulai di jam keempat, yang berubah lagi adalah 2-2-1, ya, RG-nya, kalau tadinya 2-2-1, RG-nya 1, sekarang karena mesin 1-nya dipakai job 1 selama 4 jam, maka sekarang ready time-nya bukan lagi 1, ya, meskipun nanti setelah proses pertamanya selesai dari mesin 2 di sini, di jam pertama, tapi ini di sini kita pilih 1-1-1, jadi mesin 1, akan ready setelah selesai mengerjakan 1-1-1, yaitu di jam keempat, ya, ini berubah ikut menjadi 4, 3-2-2 dan 4-1-2 tidak terpengaruh, ya, oke, masukkan TIG-nya, Pak mau tanya, ya, berarti kita melihat RG ini dari gancar yang kita sudah gambar, per stage-nya berarti apa? Ya, ya, akan lebih mudah kalau Anda lihat gancar, kalau Anda bisa lihat dari sini juga bisa, tapi ini tidak kelihatan job-nya ya, jadi, makanya gancar itu sambil digambar ketika Anda mengerjakan ini stage by stage, karena akan lebih kelihatan jelas. Oke, Pak, makasih. Ya, oke, jadi masukkan TIG-nya, kita jumlahkan dengan RG-nya, ini, 4-1-2 yang terpilih, nah, kadang-kadang ada kemungkinan, tadi saya bilang, ini kalau ada dua pilihan ini bisa bercapang, tapi bisa juga ada kemungkinan dia hanya akan urutannya tukar saja ya, jadi seandainya Anda pilih 4-1-2 dulu, mungkin nanti berikutnya terpilih 1-1-1. Di sini, ditunjukkan, kalau kita pilih 1-1-1, berikutnya ternyata toh 4-1-2 yang dipilih, jadi dipilih bersamaan ini juga bisa ya, tapi supaya kelihatan jelas, kita step by step. Jadi di sini berikutnya 4-1-2, karena ini terkecil ya, job-4, proses pertama di mesin 2, waktunya 3 jam. Oke, 4-1-2, waktunya 3 jam. Kita gambar ya, 4-1-2, waktunya 3 jam. Job-4, operasi pertama di mesin 2. 4-1-2. Oke, jadi kita ganti, alternatif 4-1-2 dengan proses kedua dari job-4, yang mana, 4-1-2, alternatifnya, ini 4-1-2 sudah, berikutnya adalah 4-2-3. kita ganti dengan 4-2-3, kita ganti dengan 4-2-3, R-J-nya, karena 4-1-2 baru selesai di T sama dengan 4, jadi 4-2-3-nya start di T sama dengan 4. Selain itu, yang berubah adalah 3-2-2 ya, tadi bisa dimulai di T sama dengan 3, tapi karena mesin 2 ini dipakai oleh 4-1-2 sampai T sama dengan 4, maka 3-2-2 berkeser, baru bisa dimulai di mesin 2, di T sama dengan 4. Seperti tadi, masukkan T-I-J-nya, C-J-nya kita jumlahkan dengan R-J, pilih yang terkecil, yaitu 3-2-2, 3-2-2, ini job 3, operasi kedua di mesin 2, waktunya 2 jam ya, 3-2-2, waktunya 2 jam, 3-2-2, jadi di sini ya, di mesin 2, 3-2, waktunya 2 jam, oke, demikian seterusnya ya, jadi, Anda lanjutkan dengan menyelesaikan ini, 3-2-2, selesai, setelah dipilih, job 3, proses berikutnya adalah proses ketiga, yaitu di mesin 1, masukkan data-datanya, bagian tersulit tentu memang adalah menentukan R-J ya, bagian tersulit adalah menentukan R-J, Anda harus lihat gancarnya, perhatikan mana yang ada concern job, dan mana yang concern mesin, karena kalau R-J-nya ini sudah Anda tentukan dengan benar, T-J-nya tinggal ngambil dari data, asal jangan salah, setelah itu C-J-nya tinggal penjumlahan biasa, kemudian pilih yang terkecil, jadi di sini stage kelima dipilih 4-2-3 ya, job 4, proses kedua di mesin 3, 4-2-3 waktunya 3 jam, 4-2-3 di sini ya, waktunya 3 jam, nah awas, gambarnya tidak boleh di sini ya, kalau ada gambar di sini salah loh ya, kenapa? karena ini Anda lihat, 4-1-2 belum selesai, dari mesin 2 sampai T sama dengan 4, jadi ini kita hapus dulu ya, jadi 4-2-3 baru bisa digambar di sini, waktunya berapa tadi? 4-2-3 waktunya 3 ya, jadi di 7 selesainya, 4-2-3 ya, jadi sekali lagi hati-hati ya, menggambar gancar, jangan sampai tumpang tindih, tidak boleh ada 2 job di mesin yang berbeda pada waktu yang bersamaan, ya, oke, 4-2-3 sudah, 4-2-3, kita lanjutkan, saya tidak meriksa RG1 persatu ya, tapi langsung saja kita lihat hasilnya ini, kemudian kita gambar di gancarnya, jadi di sini, di stage 6, alternatif kandidatnya adalah 2-2-1 dan 4-3-1, 2-2-1 dan 4-3-1 ya, kita pilih di sini 2-2-1 lebih dahulu, jadi sekali lagi, ini ada kemungkinan juga terjadi, akan terjadi percabangan, ya, kalau Anda pilih 4-3-1 dampaknya apa, kalau Anda pilih 2-2-1 dampaknya apa, bisa jadi hasil akhir gancarnya berbeda nanti ya, oke, sama-sama di mesin 1, 2-2-1 dan 4-3-1 ini, 2-2-1 job 2, proses kedua di mesin 1, 2-2-1 job 2, proses kedua di mesin 1, 2-2-1 ya, karena 2-1-2 nya di depan sekali di mesin 2, jadi 2-2-1 bisa dimulai di T sama dengan 4 ya, 2-2-1 waktunya 4 jam ya, jadi ini sampai di T sama dengan 8, oke, berikutnya kita cepat saja, habis 2-2-1, mana ini ya, 2-2-1, kita masuk ke stage 7, stage 7, kita pilih 4-3-1, waktunya 1 jam, job 4, proses ketiga di mesin 1, job 4, proses ketiga di mesin 1, 4-3-1 ya, 4-3-1 ini, job 4, proses ketiga di mesin 1, oke, ini terakhir miliknya job 4, jadi job 4 setelah ini selesai, ya, ini 9, 4-3-1, setelah 4-3-1, sekarang tinggal 3 ya, karena job 4-nya sudah selesai, 1-2-2, waktunya 3 jam, di mesin 2 ya, 1-2-2, job 1, proses kedua di mesin 2, 1-2-2, 3 jam, jadi di sini, ya, ini perhatikan job, 1-1-1 berhentinya di sini ya, sehingga ini 1-2-2-nya, saya gambar di sini, oke, setelah itu, 1-2-2 selesai, next-nya adalah, ini, 1-3-3 ya, proses terakhir dari job 1, yaitu proses ketiga, di mesin 3, 1-3-3, waktunya 2 jam, 1-3-3, waktunya 2 jam, tapi mulainya, awas ya, di titik ini ya, 1-3-3, 2 jam, karena dia harus nunggu, dari 1-2-2-nya selesai dulu, 1-3-3, berarti ini 11, job 4 selesai, job 1 selesai, tinggal, job 2 dan job 3, ya, ini, ini kita pilih yang job 3 dulu, 3-3-1, job 3, proses ketiga di mesin 1, 3-3-1 ya, 3-3-3-1, job 3, proses ketiga di mesin 1, waktunya 3 jam, 3-3-1, ini 12, dan terakhir yang belum adalah 2-3-3 ya, jadi job 2, proses ketiga di mesin 3, 2-3-3 itu 4 jam, jadi dari sini, di sini 2-3-3, 11, tambah 4, berarti 15, ini hasil akhir dari gambar gancar kita untuk proses penjadwalan aktif ya, salah satu alternatif saja ya, karena tadi Anda lihat ada beberapa kali, ada kemungkinan proses, bisa terjadi proses percabangan, ya misalnya tadi, kalau tidak salah di sini ya, 2-2-1 dan 4-3-1, ini ada stage di mana kita, bisa milih antara 4-3-1 dan 2-2-1 yang mana yang mau didahulukan, kalau ini kita balik, bisa ada pengaruhnya enggak ini ya, kalau ini kita balik, 4-3-1, 4-3-1 enggak bisa mulai di T sama dengan 4, hanya bisa dimulai di T sama dengan 7, jadi T sama dengan 7, waktunya 1 jam, selesai di 8, kemudian kalau 2-2-1-nya dikerjakan di mulai dari T sama dengan 8, beruntunya di T sama dengan 12, itu akan berdampak pada pergeseran dari 2-3-3. Ya, jadi ini kalau kita tukar, kita pilih 4-3-1 terlebih dahulu, gambar gancarnya akan lebih jelek dari sisi mixpan. Sebetulnya ini juga bisa mempertimbangkan secara manual dari hasil yang sudah ada, Anda bisa lihat, Anda bisa coba cari, ya, jadi kalau ini sudah dikonstruksi di tahap awal seperti ini, hasilnya seperti ini, bisa enggak sih ini kalau disaling pertukarkan? Misalnya ya, ini 2-3-3 ini, 2-3-3, kalau saya tukar dengan 1-3-3, hasilnya lebih baik enggak? Sepintas ini kelihatannya harusnya lebih baik ya, karena 2-3-3 kalau saya majukan, mendahuli 1-3-3, maka 2-3-3 bisa start di T sama dengan 8. Nanti waktunya berapa itu? 11 sampai 15 berarti 4 jam, 8 tambah 4, 11 sampai 15, 4 jam ya. Jadi kalau dimulai di 8, selesai di 14, sehingga selesai di 12, 1-3-3-nya 2 jam dari 12 sampai 14. Ini sudah hemat, make spend 1 jam. Jadi, ini tadi, di dalam proses, kita enggak tahu kenapa, pilih yang 1-3-3 terlebih dahulu sebelum 2-3-3. Tapi itu dimungkinkan, kalau kita ubah urutannya, bisa menghasilkan make spend yang lebih optimal. Mungkin juga di bagian lain, ada juga yang bisa Anda pertukarkan, Anda bisa lihat ada dampaknya atau enggak. Misalnya, tadi di awal-awal ya, 2-1-2 dan 4-1-2. Ini kalau dipertukarkan, 4-1-2 di, oh maaf, 2-1-2 dan 4-1-2 enggak bisa ya, karena tadi punya 2-1-2 yang terkecil ya. Jadi ini kita pilih duluan. Oke, jadi ini hasilnya untuk penjatualan aktif. Nah, untuk penjatualan non-delay, nanti prinsipnya sama. Tinggal acuannya aja, ketika kita mau memilih yang mana untuk digambarkan, untuk dijadwalkan, kita pilih yang RJ-nya terkecil. Jadi untuk pembangkitan jadwal non-delay, prosesnya sama. Jadi nanti sesi 3 kita akan, sebentar saja kita lihat hasilnya ini. Prosesnya sama, tapi kita pilih berdasarkan RJ yang terkecil. Oke, ini akan kita lanjutkan di sesi 3. Sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan, masih 2 menit. Pak mau tanya, Pak. Ya, Sen? Cara kita tahu, hitungan kita itu pasti yang optimal itu tahunya dari mana, Pak? Tidak bisa tahu. Jadi kalau sudah di sini, ini... Harus percaya jawab nanti, Pak. Ya, jadi ini sifatnya yuristik ya. Jadi sama seperti CDS. Sama seperti CDS. Yuristik artinya, paling tidak hasil yang kita dapat itu bagus. Tapi bukan terbaik. Belum tentu terbaik. Paling tidak hasil kita, karena kita sudah mengikuti satu algoritma yang ada nalarnya. Jadi paling tidak hasil kita itu baik. Daripada kalau kita ngawur, bikin sembarang urutan yang tidak jelas algoritmanya, mixpan-nya mungkin akan panjang. Tapi baik itu memang tidak bisa menjamin optimal. Dan itu wajar ya. Itu wajar di dalam penjatualan, di dalam logistik, cari urutan pengiriman barang. Itu mencari hal yang optimal itu memang seringkali kasusnya akan seperti ini. Jadi, tidak worth it effortnya itu untuk mencari yang optimal. Karena nanti mungkin katakan ini tidak optimal ya. Katakan ini tidak optimal. Mungkin ada yang optimal, tapi hanya selisih satu jam. Selisih satu jam itu tidak seringkali dianggap tidak worth it dibandingkan effort yang harus dikeluarkan dengan cara mencari semua kemungkinan yang N factorial pangkat M itu tadi. Jadi memang sudah seperti itu ya. Nature-nya di dalam teori penjatualan dan logistik itu sudah seperti itu. Jadi itu juga disadari oleh para peneliti. Jadi ketika peneliti mengembangkan di heuristik, yang penting mereka bisa mendapatkan hasil yang cepat. Tidak optimal, tapi yang penting cepat dan baik. Jadi tidak bisa tahu kecuali kita coba semua. Kecuali kita trial error semua. Ya. Ya, Pak. Terima kasih.